Kontroversi tes wawasan kebangsaan KPK terus memanas Kamis kemarin, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menuhi panggilan Komnas HAM terkait hal ini Ia mewakili pimpinan lembaga KPK untuk menyampaikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM saat tes wawasan kebangsaan atau TWK Di depan Komnas HAM, Gufron menjelaskan kronologi pelaksanaan dasar hukum KPK menggelar TWK terhadap pegawainya Menurutnya, pelaksanaan TWK merupakan tindak lanjut mengeksekusi pasal 6 dan 5 ayat 6 PP no. 41 tahun 2020 Yang memandatkan KPK untuk menyusun peraturan tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN KPK mengaku bekerja sama dengan BKN, pelaksanaan TWK pun berlangsung pada Maret 2021 Hingga akhirnya, pegawai KPK yang lulus TWK diangkat menjadi ASN per tanggal 1 Juni 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!